Terakhir, polisi menetapkan lima tersangka pada kasus ibu dan putrinya di Subang. Diketahui, dari lima tersangka itu, hanya dua saat ini sudah ditahan polisi, yakni MR atau Danu dan Yosef Hidayat, suami dan ayah dari korban. Sementara, Mimin dan dua putranya yakni Arigi dan Abi, tak ditahan oleh polisi. Meski berstatus tersangka, menurut Ditreskrimum Polde Jabar, Surawan, keduanya tak ditahan atas pertimbangan subjektif dari penyidik. Surawan tak menyebutkan secara terperinci apa alasannya. Apakah karena kurang alat bukti atau hal lain, pihaknya juga tak khawatir. Ketiga tersangka itu melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti di kasus tersebut. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polde Jabar telah menetapkan lima tersangka kasus hilangnya nyawa Tuti dan Amelia. Mereka adalah Yosef, Danu Keponakan Korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi Putra kandung Mimin. Keponakan Korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi Putra kandung Mimin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.